Intro Kapolres Batubara membuka pertandingan turnamen bola volley di komplek Mapolres, Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. 12 tim dari 12 kecamatan sekabupaten Batubara siap bertanding secara sehat untuk memperbutkan piala Kapolres Cup yang baru pertama kali diadangan. Pertandingan Open Turnamen Bola Volley digelar untuk mencari bibit-bibit muda yang berprestasi yang nantinya akan dibina dan akan dikirimkan ke provinsi untuk mengikuti turnamen bola volley yang akan memperbutkan piala Kapolres DAKAP. Sebelumnya, Kapolres Batubara juga menggelar turnamen bola kaki di lapangan hijau perkebunan Dolok 50. Menurut Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang, Giat pertandingan ini diselenggarakan untuk memperkuat rasa silaturahmi antar peserta dan juga dapat menghindari para pemuda dari kejahatan narkoba yang akan menceremuskan mereka. Giat olahraga dengan seluruh pembangunan masyarakat di Kabupaten Batubara ini untuk memperbutkan Piala Kapolres Batubara. Nah, disini yang turut main dari beberapa kecamatan Piala Kapolres Batubara. Nah, diantaranya yang sekarang ini permainan bola volley. Kemudian, kemarin juga sudah kita buka sepak bola. Kemudian ada truk gembira. Kemudian ada memperbutkan juga lomba lagu ya, lagu-lagu perjuangan. Nah, ini kita lakukan untuk mencari potensi masyarakat Batubara yang nanti hasilnya yang terbaik akan kita pertandingkan untuk memperbutkan Piala Kapolres Batubara. Penyelenggaraan empat macam pertandingan yang memperbutkan Piala Kapolres Batubara juga untuk menjaga agar situasi kamtimas tetap aman dan nyaman. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PNK Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!